Intro Bek Elkan Bagot mengungkapkan kondisi jelang kualifikasi Pela Dunia 2026 setelah datang terlambat jelang timnas Indonesia vs Irak Bagot bersama empat pemain lain seperti Sandy Walsh, Nadeo Arga Winata, Pratama Arhan dan juga Adam Alis jadi lima pemain yang datang ke Irak lewat pelotter ke-2 Elkan Bagot dan empat pemain lain baru bergabung dalam latihan pada sore hari ini Bek Ipswich Town tersebut mengungkapkan kondisinya yang cukup istirahat setelah menempuh perjalanan jauh Bagot mengatakan sudah mendapatkan sesi latihan taktik guna menghadapi Irak dalam pertandingan yang juga menjadi kualifikasi Piala Asia 2027 Dalam kesempatan tersebut Elkan Bagot membeberkan soal kekuatan Irak yang lebih diunggulkan atas timnas Indonesia Punya fisik dan postur tubuh yang baik akan sangat menantang bagi kami Kita harus menghadapinya, kita lihat saja nanti, kata Elkan Bagot Mepetnya waktu persiapan tim jelang laga kontra Irak Sinta yang langsung lakukan pemusatan latihan sejak hari pertama Akan menjadi tantangan tersendiri ketika harus bermain di tengah cuaca yang lebih dingin jika dibandingkan dengan tanah air Terlebih, laga antara timnas Indonesia versus Irak akan digelar pada sore hingga malam hari waktu setempat Sementara waktu di Indonesia, pertandingan kedua tim akan kick off pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat Mengingat waktu di Basra 4 jam lebih lambat dibandingkan di dalam negeri Di sisi lain, dilansir dari laman PSSI gelandang Skot Garuda, Egy Maulana Fikri mengungkapkan Terkait dengan ambisinya pada pertandingan Kamis 16 November 2023 malam tersebut Bahkan dengan tegas, Egy mengatakan bahwa dirinya dan kawan-kawan datang ke Irak untuk menang Kami telah melihat video pertandingan Irak sebelumnya Ungkap Egy, mereka adalah tim yang sangat bagus, tapi kami datang ke sini untuk menang Tegasnya usai latihan sore di Basra Pemain tengah Dewa United Egy Maulana Fikri menyebutkan bahwa pelatih sudah memberikan arahan dan juga instruksi bagaimana meredam permainan Irak Dan harus diketahui bahwa Irak adalah salah satu tim terkuat Asia Namun kembali lagi, sepak bola bukanlah matematika yang pasti Akan selalu ada hal-hal yang tak terduga di setiap pertandingannya Terlebih kekuatan timnas Indonesia dipercaya lebih menakutkan dari sebelumnya Seusai berada di bawah komando pelatih asal Korea Selatan tersebut Kami akan bekerja keras bersama bahu-membahu sesuai arahan pelatih Kata Egy Maulana Fikri Pelatih sudah memberitahu kami beberapa taktik bagaimana nanti akan menghadapi dan mengalahkan Irak Akan menjadi laga yang sulit Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kami datang untuk meraih kemenangan di sini Tandasnya Timnas Indonesia telah lengkap saat ini dan berada di Basra Berkekuatan 25 pemain untuk menghadapi Irak pada Kamis 16 November 2023 mendatang Tiga pemain abroad yang minggu masih bertanding Yaitu Asnawi Manggualam, Shane Patinama dan juga Raffles Ray Kini telah tiba perselasa 14 November 2023 Namun dua pemain tidak bisa mempilih Timnas Indonesia Yakni Andi Setio dan Yaakob Sayuri karena alasan yang berbeda Yaakob Sayuri akan menjalani pernikahan Tepatnya pada Jumat 17 November 2023 Sedangkan Andi Setio dinyatakan cedera setelah diperiksa dokter Timnas Indonesia Andi Setio ketika kemarin datang dicek tim medis Timnas ada cedera di Betis Sehingga digerakkan terasa sakit dan ada bengkak Diputuskan tidak dibawa Kalaupun dibawa nanti proses penyembuhan terapinya terlalu lama Yaakob Sayuri dia izin mau melaksanakan pernikahan di tanggal 17 Ucap Ketua BTN Sumarji Nasib baik dialami striker Timnas U17 Indonesia Arkan Gaika Yang dikabarkan dibidik oleh klub luar negeri Dan kabar itu disampaikan secara langsung oleh ayah kandung Arkan Kaka yakni Purwanto Purwanto mengakui bahwa sudah ada tawaran dari klub Eropa ke pemain bernomor punggung 8 tersebut Lanjut Purwanto, tawaran klub luar negeri kepada Arkan Gaika terjadi saat ia melakukan tisi bersama Timnas U17 Indonesia di Jerman Meskipun demikian Purwanto masih menutup rapat-rapat klub luar negeri mana yang tertarik untuk mendatangkan Arkan Gaika Dengan itu, tentu saja akan membuat Arkan Gaika berpikir keras untuk meninggalkan proses dan juga menerima tawaran tersebut Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sokti mengeluarkan peringatan kepada pemainnya Setelah striker Arkan Gaika berselebrasi dengan joget Terminator di Piala Dunia U17 2023 Selebrasi Arkan Gaika itu sampai ke telinga Bima Sokti dalam konferensi persusai pertandingan Saya sudah sampaikan selebrasi sewajarnya Jangan termakan oleh pujian, tetap membumi, rendah hati Ujar Bima Sokti Sementara itu Bima Sokti juga mengingatkan pemainnya untuk fokus pada pertandingan berikutnya melawan Marogo Yang menentukan nasib Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 Fokus lagi kontra Marogo Dan saya bilang kalau gol jangan berlebihan selebrasinya Nanti kram, kata Bima Jelang laga hidup dan mati Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 Fahri dengan tegas menyatakan Bahwa satu-satunya cara bagi Indonesia untuk melangkah ke babak berikutnya adalah dengan menampilkan permainan menyerang Indonesia saat ini menduduki peringkat tiga Dengan perhitungan matematis, masih sangat memungkinkan bagi Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya Ia menilai jika Indonesia hanya parkir bus, mereka tidak akan lelos ke babak berikutnya Apakah itu menyerang memanfaatkan counter attack atau dari menit awal kita tampil menyerang pempres mereka dengan lini depan dengan high pressing tetapi diantara dua opsi ini sama-sama punya resiko Tapi juga kita hanya bermain bertahan saja tanpa punya keberanian untuk menyerang maka sulit bagi kita untuk lolos Pungkasnya Pelatih Timnas Irak, Jesus Kassas memanggil 9 pemain yang tampil di Eropa untuk laga melawan Timnas Indonesia Kassas kehilangan sejumlah pemain jelang melawan Irak karena jodera Pemain Manchester United yang sedang dipinjamkan ke FC Utrek yakni Zidane Iqbal Dan Danilo Al-Said yang bermain di Norwegia bersama Sandefur dipastikan absen karena jodera Sebagai pengganti Iqbal dan juga Danilo, Kassas memanggil Mustafa Nadiem dan juga Hussein Josim Ali Al-Saidi Total ada 9 pemain berbasis Eropa yang dipanggil Kassas untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini Kemudian total 25 pemain yang dipersiapkan Jesus Kassas untuk melakoni dua laga pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Setelah melawan Indonesia, Irak dijadwalkan akan bertandang ke Markas Vietnam di Hanoi pada tanggal 21 November 2023 Timnas Indonesia diketahui sudah terbang ke Irak untuk menjalani persiapan jelang dual dengan negara timur tengah tersebut Anak Asuh Sintayang sesampainya di sana langsung melakukan latihan Tapi ada pemandangan yang menarik saat Timnas Indonesia tiba di bandara Irak Mereka menyambut hangat skot Asuhan Sintayang, bahkan media Irak juga terus meliput pasukan Garuda Ya, bukan tanpa sebab mengapa lawan tanding Timnas menyambut hangat seperti layaknya saudara sendiri Dikutip dari akun sosial media X at IranFootballFoot, yakni pada tanggal 14 November 2023 Mereka memberitakan dan menyambut kedatangan Timnas Karina sudah lama tidak kedatangan lawan di kandangnya pada pertandingan resmi FIFA Mengapa mengunggah Indonesia? Selama lebih dari 4 tahun Indonesia menjadi Timnas pertama yang bertandang ke Irak pada laga resmi FIFA Tulisnya Dalam unggahan Instagram story resmi Persib Bandung, Tejo Pakualam terlihat sedang melakukan latihan Namun terdapat perbedaan yang mencolok dalam penampilannya Terpantau nomor 12 terpampang pada celana yang dikenakan oleh Tejo Pakualam Meskipun sebenarnya nomor punggungnya adalah 14 Sementara itu salah satu nama yang disorot dalam gosip bursa transfer adalah Asnavi Mangkualam Dan ternyata Asnavi Mangkualam mengenakan nomor punggung 14 saat bermain untuk Timnas Indonesia Rumor pun mulai beredar bahwa Tejo Pakualam akan mengganti nomor punggungnya menjadi 12 yang sebelumnya dipakai oleh Hen Hen Sementara itu pemain baru yang akan bergabung nantinya akan memilih nomor 14 Di sisi lain kontrak Asnavi Mangkualam dengan timnya saat ini Jondam Dragon akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia Ayo kita dukung terus Sepakula Tanah Air Indonesia Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel Salam Olah Raga Terima kasih telah menonton!